Di Jawa Timur, Kofifa Idar Parawansa dan Emil Dardak mendaftar ke KPU Jawa Timur. Pasangan calon petahana ini didukung 15 partai politik. Pendaftaran paslon Kofifa Emil Dardak diterima Ketua KPU Jawa Timur. Dalam penyampaian visi misi, Kofifa menggaungkan 9 program misi yang akan dijalankan diantaranya Jatim Sehat, Jatim Cerdas, Jatim Berka Amanah, Jatim Harmoni, dan Jatim Lestari. Kofifa Emil Dardak diusung 8 partai politik yang punya kursi di DPRD. Jawa Timur yakni Partai Gerindra, PKS, PSI, Golkar, Demokrat, Nasdaq, P3, PAN, dan 7 partai politik non-parlemen. Nawa Vakti Satya II ini bagian dari doa mudah-mudahan Allah ijabah kami masuk pada periode kedua kepemimpinan di Provinsi Jawa Timur. Dan ada 9 program yang kita ingin waktikan untuk memuliakan masyarakat Jawa Timur. Ada perbedaan di dalam fokus kalau dulu di Tistas itu cerdas, berkualitas, dan sehat berkualitas. Sekarang untuk fokus pada peningkatan kualitas SDM, maka Jatim Cerdas dan Jatim Sehat kita pisahkan. Sementara PKB mantap mengusung kader sendiri Luluk Nur Hamida dan Lukmanul Hakim menantang petahana Kofifa Emil Dardak di pepilihan Gubernur Jawa Timur. Rabu siang Luluk Nur Hamida dan Lukmanul Hakim menjalani tes kesehatan jasmani dan rohani di Rumah Sakit Umum Fatmawati, Jakarta memenuhi syarat pendaftaran ke KPU Jawa Timur. PKB membuat Poros Baru menjadi alternatif pilihan bagi warga Jawa Timur. Bersama-sama berdua berencana untuk maju Pilkada Jawa Timur. Nah rencananya besok akan daftar, tetapi tentu kami mohon doa dari seluruh warga masyarakat Jawa Timur pada prinsipnya kami berdua akan mencoba melengkapi seluruh dokumen yang dibutuhkan. Bukan hanya turun saat kampanye, tapi besok pendaftaran yang seharusnya akan mengiriki kita. Sementara di kontestasi Pilgub Jawa Timur, PDI Perjuangan akan mengusung kadernya sendiri yakni Menteri Sosial Tri Risma hari ini. Hal ini diungkap Ketua Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan Jawa Timur, Said Abdullah di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Said bilang Jawa Timur Risma confirm dan wakil masih dalam proses. Risma nantinya akan berhadapan dengan Kofifa yang diusung partai politik dari Kim dan Lulu Nurhamida yang diusung oleh PKB. Kalau Jawa Timur, Ibu Risma insya Allah akan bambut. Wakilnya masih dalam proses pembicaraan untuk sampai pada tahap menjadi jawabuk, menjabungi Mbak Risma.